Hai dan hari ini kita akan membahas kembali sebuah drone yaitu ada sebuah drone X-T1 yang dronenya lumayan agak besar ini dari lampu led semua ya ini lampu led semua coba ngelilingin lampu led semua ya warna putih ya lampu kegiatan drone-nya tengah tombol redone Oke mundur-mundur aktifkan obstacle-nya penaktif ya oke dorong ya selamat menikmati Oke ala YouTube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi nih ya bersama saya di channel EDH besok dan hari ini kita akan membahas kembali sebuah drone yaitu ada sebuah drone X-T1 yang kita dapatkan di Lazada Oke seperti apa dronenya langsung aja kita ambil dronenya ya Oke kita langsung aja ke dronenya ya dan ini dia dronenya drone X-T1 selamat menikmati selamat menikmati oke sebelum kita ke dronenya yang pastinya kita akan bahas dulu remotenya karena semua fungsi ada di dalam remote sini ya tombolnya hanya sedikit ya ini ada tombol trim ini ada tombol take-off dan landing otomatis ini ada tombol return ini tombol light yang tengah ini tombol headless mode ini tombol speed ya speed 123 dan ini tombol obstacle nanti kalau wajarnya cukup kita akan coba semuanya tombol on-off disini oke oke sebelum kita terbang kita lihat dulu kondisi dronenya dan juga model dronenya gimana ya dronenya lumayan agak besar ini kayaknya bisa lumayan lawan angin ya lumayan kuat kayaknya lawan angin ini warnanya hanya warna plastik aja ya ini enggak ada catnya hanya tulisan ini aja yang dicat ls-drone X-T1 HD ya di sini enggak ada tulisan lagi dan ini lampu LED semua ya ini lampu LED semua coba kita lihat oke ini dikelilingi lampu LED semua ya warna putih ya lampu LED semua warna putih kameranya disini 4K yang katanya 4K ya dan dibawahnya keren banget ya posisi dudukannya kameranya keren banget modelnya ini ada antenanya dikeluarkan sengaja biar memperjauh jarak tapi jangan jauh-jauh untuk main drone ini oke selanjutnya disini ada sensor obstacle ya nanti akan coba sensor obstacle oke lalu kita terbangkan aja sekarang drone ini tanpa bahasa-bahasa lagi ya langsung aja kita terbangkan aja ini dronenya oke kita hidupkan ron ya hidupkan ron lalu kita hidupkan remote ya oke kita naikkan sekali turunkan sekali lalu kita kalibrasi giro turun ambil lebar oke gitu ya itu dron udah bisa di start hidup ya hidup ya kita turuninnya lagi nih startnya bisa juga ke bawah masukin ke dalam hidup matikannya ke bawah aja oke kita langsung tes take-off dan landing manual take-off dan landing otomatis gimana dia ya speed speed 1 dulu speed 1 ya take-off manual ya kita take-off manual dulu 3 2 1 oke gitu ya take-off manual gitu ya oke gitu sesuka kita naiknya berapa tinggi lalu kita coba landing gimana sih landing manual pelan-pelan diatas landing pad aman ya oke lalu ini kita take-off otomatis ya kita tekan tombol take-off otomatis dia naik sekitar 1 meter aja hanya naik dari tanah sekitar 1 meter aja lalu kita tekan tombol landing oke itu take-off dan landing manual take-off dan landing otomatis ya sekarang kita ke ini dulu ya kita kita ke retron kita coba lihat dulu retronnya gimana ya retronnya gimana nanti baru kita tes speed oke kita lihat dronenya kesana oke itu ya kita tekan tombol retron ya kelihatan dronenya tekan tombol retron oke mundur mundur oke mundur ya dronenya ya lagi oke mundur ya retron ya oke untuk flip nggak ada flip nggak ada speed ya sekarang kita langsung tes speed aja kita langsung tes speed lagi ya sekarang kita tes speednya drone ini ya oke kita take-off lihat dulu ini speed berapa oke ini speed 1 ya speed 1 lihat speed 1 ini ya kita lihat agak dekat sedikit oke kita kan kiriin dulu ya kanan ini speed 1 ya speed 1 ini speed 1 oke speed 1 ya agak pelan ya lawan angin nggak bergerak tuh speed 1 ya speed 1 ini oke speed 1 masih speed 1 oke kita langsung langsung pindahin ke speed2 dulu ya kita sedikit-sedikit dulu nanti baru kita tes banyak kalau ada sisa baterainya Oke ini speed2 ya Oke speed2 lumayan kenceng semangat ya speed2 ya Oke kita pindah ke speed3 ini kayaknya kalau ada angin lumayan kenceng nih tuh cuman ya semangat Oke speed3 nih lihat ya kalau kita main posisi muter gini kalau speed3 nih oke lihat tuh cuman ya oke langsung sangin kencengnya susah ngendalinya karena tempatnya kurang kurang lebar Oke kita pindah ke speed1 lagi kita sekarang tes foto dulu ya tetes foto dulu kita naikin kita jauhin Oke jadi sana dronenya dronenya disana ya kita foto selamat menikmati oke itu dia hasil fotonya sekarang kita arahin lagi kemana kita reka kita sini ya Oke sekarang kita lihat video ya Oke tiga dua satu video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke itu tadi hasil foto dan videonya sekarang kita lihat lagi tombol apalagi yang ada tombol lagi flip gak ada obstacle ya kita lihat obstacle nya maru gak ya kita lihat nih ya obstacle nya ya ini saya pencet ini saya tekan tombol obstacle ya ini ya lihat ya oh buang ya buang ya oke buang ya itu ada depan oke buang ya dia ya ini lihat nih oke buang ya oke oke untuk ini lumayan aktif untuk kalau sudah di obstacle nya sudah gak dipakai lagi dia tekan lagi baru dia bisa mau mundur lagi ya oke obstacle nya aktif lumayan agresif ya obstacle nya lihat ya lihat dari situ ya ini ini belum aktif nih ya ini belum aktif belum aktif ya tuh sekarang kita aktifkan kita aktifkan oke bentar kita aktifkan obstacle nya oke ini aktif ya oke dorong ya dorong dia oke ini ya lihat lagi ya kita aktifkan oke dorong dia ya apa sensornya ya sensor anti tabraknya dorong oke drone udah mulai kedip ya drone udah mulai kedip dan drone nya lumayan seimbang tapi dia udah mulai kedip disana ya drone nya seimbang lumayan seimbang lumayan enak maininnya tuh saya mainin pakai satu tangan aja enak ya tuh jadi ini udah altitude hole ini dia altitude hole ya dia menahan ketinggian jadi kita tinggal mainin aja pakai tangan sebelah juga gak apa-apa tapi ketinggiannya tetap segini oke ini dia dronenya lumayan stabil lumayan stabil banget oke turun dia oke turun dia ya oke jadi satu baterai bisa bertahan kurang lebih 10 menit ya ya kurang lebih 10 menit ini drone bisa bertahan lumayan lah karena kualitasnya terbangnya enak banget dan juga suasana ada berangin jadi tergantung angin ya terbang gitu ya makin kencang anginnya makin kuat makan baterainya oke semua udah kita tes sampai ke sensornya udah kita tes semuanya berfungsi dengan baik harganya drone ini ya berkisaran 5.000 ya kalau gak salah ya kurang lebih ya mungkin untuk anda yang ingin beli mudah-mudahan review kali ini test terbang kali ini bermanfaat untuk anda semuanya tapi jangan lupa bantu channel saya hanya dengan klik tombol like dan juga subscribe oke sekian mudah-mudahan review kali ini sangat bermanfaat untuk anda semuanya oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh i don't wanna let myself down myself down sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.